Jokowi berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, Bambang Pacul PDIP, dikau boleh jengkel, tapi Ketua DPP PDIP Perjuangan atau PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengatakan pihaknya Legowo orang terdekatnya yakni Budi Gunawan dicopot dari Jabatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Begini Adinda, dikau itu boleh jengkel, boleh gak suka, tapi orang juga harus bicara tentang Yowes, mau apa lagi, kamu juga sering ngalamin toh, kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta selasa 15 Oktober 2024 Ia mengatakan soal pergantian tersebut merupakan kewenangan seorang presiden Kita bicara kewenangan saja bos, kewenangan, kewenangan orang kan gitu yo Bambang Pacul juga punya kewenangan, ujarnya Kamu nangis minta uang jajan, adikmu nangis minta uang jajan, kamu lagi gak punya duit, mau gimana lagi? Misalnya, kemenangan uang kan di tangan kamu, ya gak? Sambungnya Gendati begitu, ia mengatakan PDIP pasti menerima keputusan soal pergantian kepala BIN Ya terimalah, pasti kita terima keputusan, pasti diterima, ujarnya Untuk diketahui, DPR RI telah terima surat presiden soal pergantian kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hal itu, sebagaimana dibacakan ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta selasa 15 Oktober 2024 Dalam surat tersebut, presiden mengusulkan nama Wamenhan Muhammad Herindra menjadi calon kepala BIN yang baru menggantikan Budi Gunawan Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat presiden nomor R nomor 51 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal permohonan dan pertimbangan pemberhentian pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Kata Puan dalam rapat Menurut Puan, surprise tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi fraksi-fraksi DPR RI pada 14 Oktober kemarin Menurut Puan, surprise tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi fraksi-fraksi DPR RI pada 14 Oktober kemarin Dari rapat itu juga diputuskan untuk dibentuk tim DPR untuk menindaklanjuti pembahasan pergantian kepala BIN Tim tersebut dibentuk lantaran belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112P Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang tata tertib maka rapat konsultasi membentuk tim yang dipimpin oleh pemimpin DPR Yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat Untuk diketahui, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengusulkan nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra Sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Usulan tersebut diajukan melalui surat Presiden No. R51 Garing Pres Garing 10 Garing 2024 Yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada tanggal 10 Oktober 2024 Permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Bunyi perihal surat Melalui surat yang ditekan Jokowi, diketahui kepala negara sekaligus mengusulkan nama Herindra sebagai pengganti Budi Gunawan Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara diatur bahwa kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden mengusulkan 1 orang calon untuk mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan DPR RI Sesuai ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka penyelenggaraan organisasi, bersama ini kami sampaikan calon kepala BIN atas nama Muhammad Herindra untuk menggantikan Budi Gunawan Guna mendapatkan pertimbangan DPR RI yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden Bunyi surat itu Supres tersebut turut mengampirkan satu berkas Sebagai bahan pertimbangan DPR RI, bersama ini kami lampirkan daftar riwayat hidup calon kepala BIN dimaksud Atas perhatian ketua, kami ucapkan terima kasih Bunyi isi surat Sub indo by broth3rmax